Bagi pendengar perasaan ini, manapun Anda berada saat ini ya, sudah bersama kita di jangka telpon Yuliana Yuliana Perera, STR ya, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Altari Kupang Menyampaikan informasi cuaca untuk Kuliaan Indonesia Tenggara Timur di edisi hari ini, Rabu 21 Agustus 2024 Yuliana, selamat pagi Selamat pagi Silahkan informasi cuaca untuk Kuliaan Indonesia Tenggara Timur edisi Rabu 21 Agustus 2024 Oke, selamat pagi para pendengar RRND di mana pun Anda berada Senang sekali kami hadir kembali untuk memperbarui informasi perakiran cuaca, khususnya di Kuliaan Indonesia Tenggara Timur yang berlaku hari Rabu 21 Agustus 2024 Pada pagi hari, cuaca pada umumnya cara berawan Siang hingga sore hari, cuaca pada umumnya cara berawan hingga berawan Pada malam hari, cuaca pada umumnya cara berawan Dan pada dini hari, cuacanya cara berawan Adanya potensi kabut di wilayah Manggarai Untuk suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius Sedangkan suhu udara di Manggarai, Ngada dan wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 14 hingga 26 derajat Celcius Dan untuk arah angin, bertiup dari Timur hingga Tenggara dengan kecepatan 28 hingga 46 km per jam Kami dari BMKG juga mengeluarkan peringatan dini Waspada potensi angin kencang di wilayah Alor Waspada potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur Dari perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur, kita beralih pada perakiran cuaca Kabupaten ND Untuk ND sendiri, pada pagi hari hingga dini hari nanti Diperakirakan cuacanya cara berawan Dengan suhu berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius Dengan arah angin dari Tenggara dengan kecepatan 28 km per jam Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih Baik, terima kasih Yuliana Pereira, STR Informasi Cuaca Pagi Hari Ini Selamat beraktifitas Terima kasih, selamat pagi RRI Pro 1 ND FM 100,5 Terima kasih